Ketika Muhammad SAW masih belia dan belum diangkat sebagai utusan Allah SWT, beliau pernah bertemu dengan seorang pendeta yang melihat tanda kenabian pada dirinya. Bagaimana kisahnya? Ibnu Ishaq dalam Asiraan Nabawiyah yang diterjemahkan Ali Nurdin, menceritakan sebuah riwayat mengenai pendeta, Rahib, asal Busra, Syam bernama Bu Haira yang mengetahui kenabian Muhammad saat berjumpa dengannya. Kisah bermula ketika Abu Talib, Paman Nabi SAW, hendak berangkat ke Syam bersama kafilah dagang. Saat persiapan keberangkatan, Muhammad SAW yang berusia belia ingin ikut. Hati Abu Talib pun luluh. Setelahnya ia pergi dengan membawa keponakannya itu. Tibalah rombongan dagang di Busra, wilayah Syam. Di sana dikenal seorang pendeta yang senang menyendiri dan tak pernah keluar dari biaranya sejak menjadi diangkat Rahib. Ia menjadi rujukan ilmu bagi pemeluk ajaran Nasrani, dan mereka mempelajari ilmu agama darinya. Namanya Bu Haira. Pada tahun itu, saat kafilah dagang Abu Talib menepi di dekat biara, Bu Haira melihat ada awan yang menaungi kawanan itu. Kemudian Bu Haira turun dari biaranya, dan mengutus seseorang untuk menemui kelompok dagang itu seraya berpesan, Saudara-saudara kuraisi, aku sudah menyiapkan makanan untuk kalian. Aku ingin kalian semua hadir tanpa kecuali, anak kecil, orang dewasa, hamba sahaya, ataupun orang merdeka. Akhirnya seluruh kafilah dagang berkumpul di biara. Setelah menyantap makanan, rombongan dagang itu berpencar. Kemudian Bu Haira mendekati Muhammad S.A.W. sambil bertanya, Nak, demi Lata dan Uza aku akan bertanya kepadamu, dan engkau harus menjawab pertanyaanku. Mendengar Rahib itu mengucap nama berhala, Lata dan Uza, Muhammad S.A.W. menjawab, Janganlah engkau bertanya kepadaku atas nama Lata dan Uza. Demi Allah, tidak ada yang paling ku benci selain keduanya. Bu Haira berkata, Demi Allah, hendaknya engkau menjawab pertanyaan-pertanyaanku. Muhammad S.A.W. menjawab, silakan bertanya. Pendeta itu pun menanyakan segala hal yang ingin diketahuinya. Muhammad S.A.W. menjawab semua pertanyaannya, dan ternyata jawaban yang diberikannya sesuai dengan sifat-sifat kenabian. Akhirnya Bu Haira memeriksa punggung Muhammad S.A.W. Ia menyaksikan ada stempel kenabian antara kedua bahunya seperti bekas-bekam, persis di tempat yang diketahuinya. Setelah mencermati Muhammad S.A.W. selesai, Bu Haira bertanya kepada Abu Talib. Ia bertanya, Anak siapa ini? Abu Talib menjawab, Dia anakku. Bu Haira menentang, Ia bukan anakmu. Tidak mungkin anak ini punya seorang ayah yang masih hidup. Abu Talib membenarkan, Memang, ia anak saudaraku. Bu Haira bertanya kembali, Apa yang dilakukan ayahnya? Abu Talib mengatakan, Ia sudah meninggal saat ibunya mengandung anak ini. Rahib itu berujar, Engkau benar. Sebaiknya engkau segera membawa keponakanmu ini kembali ke negerimu. Dan berhati-hatilah terhadap orang Yahudi. Demi Allah, Kalau sampai mereka melihat anak ini dan mengetahui apa yang ku ketahui, Mereka akan melakukan sesuatu yang buruk terhadapnya. Sungguh, keponakanmu ini akan memiliki kedudukan yang agung. Sekarang, pulanglah cepat-cepat ke negerimu. Ungkap Bu Haira. Selesainya urusan dagang di Syam, Abu Talib langsung membawa Muhammad S.A.W. pulang ke Makkah. Terima kasih telah menonton!